Wali Kota Pontianak resmi mengeluarkan edaran terbaru untuk mengatasi dampak kemarau panjang dan buruknya kualitas udara akibat kebut asap. Dalam surat dijelaskan bahwa pelajar dari jenjang TK hingga SMP kembali diliburkan mulai tanggal 17 September 2019. Tertulis siswa diliburkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Untuk itu, orang tua siswa diminta mengawasi kegiatan belajar di rumah dan mengurangi kegiatan anak di luar ruangan. Ya kita nyesuaikan aja, kalau memang cuacanya gak berubah ya kita lanjutkan. Kita tambah lagi, kita lanjutkan. Ya mudah-mudahan gak lama-lama lah, kalau hasil peramalan DMKG itu sambut anjal 20, mudah-mudahan sebelum itu hujan gitu kan. Jadi asap, aduk iran, atau tidak ada sama sekali, itu harapan kita semua. Untuk mengantisipasi dampak kebut asap pada kesehatan masyarakat, Wali Kota Pontianak menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk memberikan sosialisasi tentang penyakit ispa, menyediakan rumah pelayanan oksigen gratis, dan membagikan masker pada masyarakat.